Jelang akan digelarnya pertandingan grup A dan B putaran Nasional Liga 3 2021-2022, Stadion Benteng Kota Tangerang, Banten telah ditunjuk PSSI mulai berbenah dengan memperbarui Stadion Benteng. Namun kasus COVID-19 yang telah meninggi membuat semua harus berubah dengan cepat, seperti dengan akan menerapkan sistem bubble kepada pemain dan semua yang terlibat. Stadion Benteng Kota Tangerang, Banten kini tengah bersolek diri, semua terlihat baru dan bersinar. Mulai dinding stadion yang dicat ulang, trek lari dan rumput lapangan yang ditatah, deretan tempat duduk penonton di tribun yang masih terbungkus plastik, hingga persiapan tempat duduk, perangkat pertandingan, dan bangku cadangan pemain. Semua itu merupakan bagian dari persiapan sebagai tuan rumah kompetisi sepak bola Liga 3 2021-2022, Putaran Nasional Grup A dan Grup B, yang akan digelar mulai 6 hingga 13 Februari mendatang. Walaupun menyatakan telah siap, di sisi lain kasus COVID-19 kini tengah meninggi. Untuk itu, seperti dijelaskan Wali Kota Tangerang, Arief Firman Syah, di pusat pemerintah kota Tangerang pada 2 Februari 2022. Pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan dengan sistem bubble ke setiap pemain dan semua yang terlibat. Seperti membatasi pergerakan selama berada di lokasi, dengan raja bepergian dari tempat menginap menuju stadion, begitu pula sebaliknya. Makanya mereka pakai sistem bubble, jadi mereka yang main harus di PCA dan lain sebagainya, dan tanpa penonton. Terus juga, kita berharap ini bisa memotivasi persikotanya sendiri untuk bisa naik kelas. Selain di Stadion Benteng, menurut rencana, rangkaian pertandingan Grup A Putaran Nasional Liga 3 2021-2022 juga akan digelar di Stadion Indomilk Tangerang. Grup A akan diisi Persikota Tangerang selaku Tuan Rumah, Perseman Manukwari, Galaktikos FC Birun, dan Persikasi Kabupaten Bekasi. Sementara di Grup B, di Huni Belitong FC, Perslobar Lombok Barat, Panipiraya FC, dan Persida Sidoarjo. Terima kasih.